Intro Saya yakin Bahwa sekarang ini kita menghadapi suatu wabah psikologis Yaitu ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan tenang Bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini Saya tahu ini terdengar kurang intelektual Hanya di permukaan Tapi yakinlah masalah ini menyangkut hidup atau mati Karena saat kita percaya Bahwa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu sangat memalukan Secara tidak sadar Kita mulai menyalakan diri sendiri Kita mulai merasa Sepertinya ada sesuatu yang salah di dalam diri kita Yang menggerakkan kita ke semua jenis kompensasi yang fatal Seperti membeli 40 pasang sepatu Atau menenggak sanak Obat penghilang rasa sakit Kepercayaan ini bahwa tidak sempurna itu memalukan Adalah sumber tumbuhnya lingkaran setan yang mulai mengambil alih perhadapan kita Cuek dan masa bodoh adalah Cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita Dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak Usaha untuk mengembangkan pemampuan ini Mengarah pada sesuatu yang saya pikir Bisa menjadi semacam pencerahan praktis Salam literasi Apa kabar sahabat puskama semua di rumah Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Mendengarkan buku kali ini Akan mereview buku yang berjudul Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Karya Mark Manson Buku ini adalah buku yang banyak dikenal oleh para pembaca Dan buku ini tersedia di perpustakaan Kabupaten Madiun Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku terjemahan dari Mark Manson Judul aslinya adalah The Subtle Art of Not Giving a Fuck Menyandang buku terlaris versi New York Times dan Globe and Mail Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh PT Gramedia Dan telah berulang kali di cetak ulang Buku ini mendapat sambutan yang luar biasa di dalam maupun di luar negeri Gagasan yang disampaikan oleh Mark tertulis dengan apik dalam rangkaian cerita Dan bahasanya yang mudah diterima Dalam buku ini, Mark mengatakan untuk menjadi orang yang lebih kuat Dan lebih bahagia dengan cara mengerjakan segala tantangan dengan lebih baik Dan berhenti memaksakan diri untuk menjadi positif pada setiap saat Hal-hal negatif sejatinya pasti terjadi bagaimanapun kita mengantisipasinya Yang menjadi masalah adalah sudah siapkah kita menerima kegagalan-kegagalan tersebut? Di buku ini, Mark menjelaskan dengan baik melalui cerita-cerita yang disusunnya Pada bagian awal, cerita tentang Charles Bukowski akan mengejutkan kita Dimana orang yang selama hidupnya dianggap gagal Namun pada ujung usianya dia menjadi sukses luar biasa tanpa berusaha Popularitasnya melampaui harapan semua orang Bahkan jauh melampaui harapannya sendiri Pada cerita Bukowski, Mark ingin menyampaikan bahwa Keberhasilan bukan karena kegigian kita untuk menjadi seorang pemenang Tapi lebih kepada penerimaan dan kejujuran kita terhadap diri sendiri Pada cerita Bukowski, Mark ingin menyampaikan bahwa Keberhasilan bukan karena kegigian kita untuk menjadi seorang pemenang Tapi lebih kepada penerimaan dan kejujuran terhadap diri sendiri Sebuah seni untuk berisika bodoh amat akan memberi kita perspektif baru tentang kehidupan dan kesuksesan Dalam hidup, kita hanya memiliki waktu dan kepedulian dalam jumlah yang terbatas Untuk itu, kita harus bijak dalam menentukan apa saja yang memerlukan perhatian Dan apa saja yang hanya perlu kita biarkan terjadi Dengan mengetahui hal tersebut dan menerima diri kita apa adanya Kita akan bisa menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan apa adanya Buku ini sangat cocok dijadikan bacaan wajib kalian Bahkan telah banyak orang yang hidupnya lebih baik setelah membaca buku ini Buku ini kayak akan motivasi, inspirasi, dan sudut pandang baru Tapi disampaikan dengan tidak menggurui Bagi sahabat Puskama yang belum membaca buku ini Kami rekomendasikan kalian generasi muda untuk membacanya Silakan kunjungi perpustakaan Kabupaten Madiun yang beralamatkan di bawah ini Dukung terus channel kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Tekan tombol lonceng untuk notifikasinya Terima kasih Salam literasi Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe